Senang banget, akhirnya bisa jalan-jalan lagi ke Inggris buat merayakan Christmas Holiday. Tapi kali ini selain ke Inggris, kita juga mau ajak kalian ke Republik Irlandia dan Irlandia Utara. Selama 13 hari ke depan, kita akan ajak kalian jalan-jalan virtual mulai dari kota London, Manchester, Liverpool, Edinburgh, sampai ke Dublin dan Belfast di Irlandia. Tanpa panjang lebar lagi, yuk ikut keseruan kita di United Kingdom and Ireland. Nah, di vlog kali ini, kita mau ajak kalian naik kapal feri dari UK menuju Dublin di Irlandia. Tapi sebelumnya, yuk tonton perjalanan kita dari Liverpool. Selamat pagi dari Inside Hotel di Liverpool. Yes, dan sekarang kita lagi prepare buat check out. Check out, ini kita lihat di luar seperti apa. Ini baru terang guys, setengah sembilan tuh. Mataharinya aja masih kayak gal-gal gitu loh. Masih belum keluar tuh, masih lampu lumusnya pada nyala. Jadi kalau winter tuh, sini terangnya agak-agak telat ya guys ya. Dan gelapnya juga lebih cepet sorenya jam 4 tuh udah mulai gelap gitu. Sebenernya kita plannya hari ini tuh dari Liverpool mau menuju ke Dublin di Ireland. Tapi gara-gara, harusnya tuh kita berangkat subuh guys. Jam 5 tuh harusnya udah jalan, naik bus. Tapi karena ada kendala cuaca katanya, jadi kapal ferinya, nih kan kita dari Liverpool ini mesti naik kapal feri ke Dublin. Nah kapal ferinya kayaknya tertunda, jadi sampai 14.45 kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau kita harus kayak nge-cut setengah hari kita di Ireland. Gue nggak tau nih nanti bahkan ada yang hilang nggak dari trip kita. Yang pasti kita ke Ireland itu nanti ada ke Dublin sama ke Belfast. Kalau Belfast tuh kan part of UK lu sih ya. Iya. Kalau Dublin itu Republic of Irlandia. Itu bahkan pendek banget trip kita di Ireland nanti. Jadi kita lihat yang seperti apa nanti ya. Apa ada yang di switch nanti perjalanannya sama besok. Kita lihat, let's see. Kita akan jalan sebentar lagi, ikuti terus vlog kita kali ini. Part yang namanya Pelabuhan. Dari sini kurang lebih 2.5 jam Bapak Ibu. Ya, Soki kok saya masih lama sekali? Kan nanti kapal kita itu jam 2. Ya kan, jam 2. Karena kita 1 jam sebelumnya udah harus check in. Just to like in. 12 ya, karena door isi. Kita berhenti di tempat. Satu kota namanya Cohen, small town gitu. Ini udah di negara bagian Wales. Ini kemas ke dalam. Kota ini dulu peninggalan jaman Romawi juga. Cokep banget kotanya. Jalan. Cokep banget ya. Ini sedikit minyaknya sama. Ini sama itu. Ini apa ya? Kayak di nunggah. Terima kasih banget. Oh, itu sungai. Sungai, sungai. Sungai, siap. Wah, cakep banget. Wah. Sangat. Hah, semuanya kayak gitu ya? Ada permukaannya. Wah, gila. Keren. kita sepertinya habis ini mau naik ferry guys, sekarang masuk ke terminal ini terminal kayak buat penyeberangan ke Dublin ya ini lebih tinggi, baiklah, minta maaf ya 26, ya 26 nanti bapak ibu ya, nanti di kapal kita itu 3 jam 15 menit secara total dimana kalau misalnya nanti masuk bus kapal, busnya masuk kapal, nanti kita turun nanti kurang lebih 15 menit atau waktu kurang lebih setengah jam sebelumnya sebelum nyampai, kita harus masuk ke bus lagi ya kita sekarang lagi ada di terminal penyeberangan dari Wales menuju ke Ireland, Dublin hari ini jadi kita hari ini, apa namanya, ferrynya itu jam 2.45, sedangkan sekarang baru jam 1, jadi masih ada waktu 1 jam lebih gitu buat main-main di terminalnya nah di terminalnya unik guys, ada duty free nya gitu guys ini duty free di terminalnya ya, itu juga ada free toilet kita bisa main dulu 1 jam sebelum kita masuk ke kapal ya Terima kasih Caman 10 pounds guys Cek di atas kalau nggak salah, sampai nanti kita tiba di Dublin kita makan masalahnya ke bus sekarang kita bakalan naikkan disini, katanya ada tempat duduk gitu ya sama katanya ada tempat toko juga disini yuk, kita yuk mobil-mobil disini ya, di dalam ferinya mereka tuh terparkir sangat rapi guys bagus banget nggak seperti di Indo, yang bener-bener dipepet sampai buka pintu aja tuh susah banget ya ini sekarang kita makan masalah di dalam sana kita akan ke kapal yeay perdana naik feri di luar negeri kalau naik cruise sudah pernah ya kita udah masuk ke dalam ferinya memang bisa nyantai disini udaranya hangat guys disini tuh proper banget ya ada kayak barnya gitu tuh ada birnya juga itu lihat harganya ada full pox sordo 7 pound sterling ini ada tempat bermainnya juga disini gitu dia udah kayak kapal cruise gitu ya guys ini semuanya ada gitu guys ternyata footage yang ini tuh nggak kerekam suaranya guys jadi gue mau voice over aja ya so tadi di duty free tuh belum buka karena kita masih ke pagian kapalnya juga baru mulai jalan jadi kita mutusin buat jalan-jalan di sekitar luar gini ya by the way anginnya tuh bener-bener kenceng banget apalagi suhunya juga lumayan dingin ditambah angin makin dingin lagi ini kan kita lagi winter trip ya jadi suhunya tuh sekitar di bawah 10 derajat gitu ini kita perginya di bulan Desember 2023 di luar sini juga banyak yang smoking gitu jadi lumayan bau asep so habis dari sini kita langsung masuk lagi ke dalam soalnya di satu kapal ferry ini tuh ada kayak beberapa lantai gitu guys nah ini kita udah masuk lagi ke dalam di lantai ini ada kayak living room gitu kalian bisa nyantai-nyantai bisa baca buku nah kalo ini tuh kayak ruangan berbayar gitu ya guys karena di bagian pintu itu ada kayak pin gitu loh ini mungkin ada fasilitas lebih yang kita nggak tau sih kalo kita tuh nyatanya di bagian luar ruangan ini oke kita sekarang balik lagi ke duty free nya ya nah sebagai informasi kenapa di kapal ini ada duty free karena kita mau nyebrang ke negara Republik Irlandia ini tuh udah beda sama United Kingdom ya guys ya emm disini harganya sih lumayan murah sih jadi kayak kosmetik perfume skin care gitu semuanya ada bener-bener berasa kayak di airport gitu lah dan harganya lumayan terjangkau sih oke karena ini udah mau malem kita mutusin buat beli makan untuk Luisa ya ini kita pesen kids meal gitu harganya 5 pounds atau sekitar 100 ribu kalo menu-menu main course yang regular size itu harganya sekitar 15 sampai 17 pounds atau sekitar 300 ribu sampai 350 ribu per porsi jadi jangan kaget ya dengan harga makanan di UK ini kapalnya sudah sampai dan mau berlabuh guys kita sekarang udah tiba di Dublin di pelabuhan itu dan sekarang udah jam setengah tujuh lewat jadi udah malem banget guys habisnya kita mungkin langsung menuju ke hotel dan hari ini kita tidak begitu banyak aktivitas ya mari kita ke bus dulu sekarang aku tidak melihat saya bergerak sampai barang-barang Bapak Ibu semuanya sudah ada ya Bapak Ibu aku tahu Bapak Ibu sudah pada capek semua seharusnya kita ada city tour di kota Dublin touch down Dublin, Ireland kita baru sampai di Dublin ini udah malam jam 7 ya kita udah ada di depan hotel sekarang namanya Clayton Hotel ini langsung aja kita masuk yuk langsung aja kita masuk yuk selamat datang di kamar kita hai kamar kita satu malam di Dublin di Dublin, Ireland ini namanya Clayton Hotel kita dapatnya kasurnya tuh terpisah gini guys satu single satu double gitu kasurnya eh, apa, kamarnya kelihatan agak sedikit jadul ya masih pakai karpet gitu di bawah ini kita datangnya tuh sebenarnya masih jam 7 malam tapi udah kelihatan kayak udah kayak malem banget gitu karena lagi winter jadi gelapnya lebih cepet jadi ini kamar kita nanti kita bakalan keluar jalan-jalan hari ini yuk yuk supermarket kita udah ada di apa ya ini ya kayak di daerah sungainya dari pusat kotanya Dublin ini jadi kita habis jalan-jalan keluar dari hotel hotel kita tuh namanya Clayton Hotel nih, Clayton gak sih? di sebelah sana lah Clayton Hotel Jakaki deket banget di pusat kota dan lihat di belakang kayak gini guys jadi kotanya terang banget banyak lampunya gitu wah ini sungai tuh dan disana tuh kayak ada ada kayak bar gitu rame deh rame deh hi guys baru kelar mandi dan baru beres-beres so besok kita quick recap aja besok kita bakalan jalan dari Dublin ini kita bakalan menuju ke beberapa tempat gua gak tau nama precisnya apa ya cuma kita bakalan ke arah Belfast itu di Irlandia Utara kita bakalan menginap disana jadi trip kita di Irlandia tuh singkat banget karena hari ini tuh kita kepotong waktu gara-gara kapal ferrynya mundur jadwalnya jadi jam 3 sore baru berangkat tadi dan nyampe di Dublin ini udah sekitar jam 7 malem gitu jadi gak banyak waktu so kita lihat aja besok seperti apa ya mudah-mudahan besok tuh menarik acaranya gitu oke ikuti terus vlog kita selama di UK terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih